Untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Mohamad Heri Saripudin, Konsulat Jenderal RI di Jeddah. Ya, selamat pagi Pak Mohamad Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mohamad Heri, bisa diceritakan kronologi hingga juara ini dinyatakan hilang, lalu kemudian juga ditemukan, Pak Heri. Kronologisnya adalah pada tanggal 23 November, bulan yang lalu, kami memperoleh pengadilan laporan dari sebuah LFN, Kerenikat Buruh Nidra Indonesia, dari Ketuanya di Indramayu, melalui WA. Kemudian, besokan harinya tanggal 24, Ketika sudah muncul di penerata media nasional. Kemudian tanggal 25, kami melakukan mengirim surat ke Tembu Kederajaan Saudi Arabia, kemudian dirimu juga surat permohonan ke Gujian Kermekang dan ke Wali Kota Sa'id untuk memohon, meminta tangguhnya untuk melaksa keberadaan saudari di area ini. Baik. Pak Heri, Ya, Pak Heri, jadi ini atas dasar laporan dari keluarga begitu ya, Pak, ya? Awalnya? Awalnya atas dasar laporan dari keluarga melalui sebuah LFN. Baik. Baik, Pak Heri. Jika memang tidak ada laporan dari keluarga, sebetulnya mekanisme atau prosedurnya seperti apa sih cara kerja dari KJRI ini? Kemudian kalau kita kontekskan dengan pelindungan dan juga pengamanan data dari para WNI yang ada di luar negeri, Pak? Mekanismenya harusnya seperti apa? Baik, Pak Adek. Baik, Pak Adek. Sebagai perwakilan yang berfungsi, kami mempunyai tempat khusus, tempat pelayanan dan pelindungan wakil dan negara Indonesia. Mekanismenya, kami memperoleh pengaduan, apakah itu berupa laporan atau melalui telepon, atau email, atau apapun berikut laporan, kami langsung fold up dan untuk tidak menyalahi aturan diplomatik, yang pertama langkahnya adalah kami menghidupkan noktad diplomatik memohon terhadap pemerintian luar negeri kerajaan Saudi Arabia. Kemudian, selain itu kami tidak lanjutin ke langsung berkunjung menemui wali kota. Dan kebetulan untuk hasil Juwaria ini, dari kantor wali kota, kami memperoleh informasi bahwa pihak wali kota sudah menyampaikan permohonan ke TAPO-Rex. TAPO-Rex. Kami menghubungi langsung ke TAPO-Rex. Baik. Pak Heri, saat ini bagaimana kondisi dari Juwaria sendiri dan akan ditindak lanjut seperti apa? Saat ini kondisinya baik, sehat-sehat, dan sudah ada di kami, di kantor KJRI, sudah di penampungan. Dan dalam beberapa hari ini, kami akan membantu Juwaria untuk memperoleh hakannya, terutama hasilnya yang selama lebih dari 19 tahun, yang disangkutan belum menerima. Itu waktu kedua, tentu saja, karena yang disangkutan sudah lebih dari 19 tahun, tidak pernah, apa, memperbarui pasong, memperbarui koma, atau yang disinggal, kami akan urus mengenai dokumentasi urus. Baik. Pak Heri, untuk kasus seperti Juwaria ini, apakah akan hanya diperjuangkan hak-haknya, atau mungkin akan langsung dikembalikan ke Indonesia, atau bagaimana ke depannya, Pak? Begitu. Kebetannya, kebetulan yang bersahukkan, dan juga keluarga, keluarga, memiliki Juwaria untuk kembali ke Indonesia. Jadi, setelah semua hasilnya terpenuhi, dan semua urusan penghubungan, kami akan mengirimkan taliban Indonesia. Baik. Baik. Terima kasih, Pak Mohamad Heri, telah bergabung bersama kami, dan memberikan informasi, terkait dengan WNI, yang dinyatakan hilang, dan ditemukan kembali setelah 19 tahun. Terima kasih.